Kali ini kita akan bahas tentang disrupsi digital di industri kesehatan, itu seru banget. Dan kita ditemani oleh sahabat saya, Dr. Eko Nugroho, yang nama belakangnya sama dengan saya, tapi kita nggak bersaudara ya, disclaimer dulu. Dan yang unik dari beliau itu adalah, beliau itu pertama, beliau dokter, jelas ya, dokter umum yang praktek tentu saja. Tapi kemudian nggak lama, pindah profesi jadi direktur rumah sakit. Kemudian sekarang, beliau udah nggak lagi jadi direktur, tapi menjadi pelaku startup di health tech. Jadi startup digital yang bergerak di industri kesehatan. Jadi kita akan bahas semua itu dengan perspektif yang kaya banget. Ya, seru deh pokoknya. Ngomongin disrupsi digital di industri kesehatan, kita tahu bahwa healthcare industri, industri kesehatan itu kan seksi banget. Investor itu pada taruh uangnya di sini. Dalam pandangan saya wajar, karena pertama, jumlah warga penurut Indonesia yang butuh kesehatan kan banyak banget. Jadi it's a big market. Yang kedua memang, dalam sependek pengetahuan saya kan juga, industri kesehatan itu secara infrastruktur itu masih banyak bolongnya lah gitu. Jadi itu kayak ride for disruption gitu ya. Jadi, wah ini bisa didisrupt nih gitu ya. Nah, tapi itu pandangan saya. Dan juga mungkin pandangan beberapa pengamat. Kalau menurut dokter sendiri yang tentu aja memotret dari tiga perspektif tadi dok. Ya, sebagai dokter, sebagai direktur rumah sakit, dan juga sebagai pelaku startup itu kayak gimana dok? Jadi gini Mas Indra. Itu di dunia kesehatan memang, kita kalau kita bisa bilang nih, kalau kita bisa bilang, dibanding dengan industri yang lain, itu memang sedikit terlambat. Tapi kalau kita bandingin dengan angkanya, dengan datanya, itu kan transformasi di industri yang lain. Jadi, sejak tahun 60 itu sudah mulai, tahun 60 nih, tahun 60-an, itu sudah mulai penggunaan teknologi-teknologi komputer. Gitu kan ya. Nah, kemudian di tahun 2000-an sampai tahun 2010, itu sudah mulai adanya digital transformation. Jadi, tidak lagi komputer, tapi sudah ngomongin soal data, soal ngomongin integrasi dari data, dan gunanya data gitu ya. Kemudian di tahun setelah 2020, eh 2000, tadi sampai ke sekarang ini, itu sudah ngomongin seperti kayak penggunaan artificial intelligence, blockchain gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana dengan industri kesehatan gitu ya. Nah, kalau industri kesehatan, kalau di luar negeri sana, di luar Indonesia, itu saat ini sebelum pandemi, mereka juga sudah mendiskusikan soal artificial intelligence. Mereka sudah mendiskusikan soal blockchain gitu ya. Jadi, soal data tadi, data transformation, data-data yang digunakan di kesehatan, mereka juga sudah mulai 10, bahkan 20 tahun yang lalu. Oke. Saat ini di Indonesia, nah ini dia. Oh, selanjutnya dok, aku tadi lupa kenalkan ya, dokter Eko itu sekarang pelaku startup di Klinik Pintar. Iya. Nah, kenalin dikit dong, aku tadi lupa ya, jadi jabatannya apa di sana, supaya teman-teman dapat konteksnya nih. Dan sebelumnya jadi Direktur Rumah Sekitapan gitu. Saya di Klinik Pintar itu sebagai Chief of Medical. Ah, CMO. Chief of Medical, tadi namanya CMO itu kan Chief Medical Officer. Cuma kan orang sering salah sama Chief Marketing Officer. Oh, iya, iya, iya. Terus akhirnya jadi? Kita namanya Chief Medical C-Med. Oh, oke. Chief of Medical. Dan saya termasuk salah satu dari co-founder dari Klinik Pintar itu sendiri. Keren, keren, oke. Sebelumnya jadi Direktur di Rumah Sakit? Kalau Direktur, udah beberapa Rumah Sakit, Mas. Dari beberapa Rumah Sakit. Sebelum jadi Direktur, saya pernah di konsultan kesehatan juga. Ngebangun Rumah Sakit, ngebangun Klinik gitu ya. Itu begitu lulus, saya pilihannya jadi mau jadi apa. Jadi masukin ke dunia konsultan. Oke. Nah, kemudian di konsultan, teman saya ada yang ngomong begini. Ah, lu cuma bisa ngomong dong kalau konsultan. Lu bisa jalani. Oke. Yang lama jadi Direktur di Ultima. Oke, oke. Jadi tanggung lengkap dong ya. Jadi dokter, iya, dokter umum ya. Dokter umum. Saya praktek cuma 2-3 kali. Tapi ini keterlaluan gini ya. Orang kuliah ke dokter itu susahnya saya ngamati ya. Cuman 2-3 kali, kemudian jadi konsultan, kemudian jadi Direktur, dan sekarang jadi pelaku startup ya. Jadi co-founder dari Klinik Pintar. Oke. Teman-teman jadi mulai kebayang ya. Kenapa beliau punya perspektif yang menarik nih. Untuk kita bahas sekarang. Lanjut deh. Di Indonesia telat berapa tahun tadi, dan apa yang terjadi? Di Indonesia kalau bisa saya bilang, telat 20 tahun. Dari aspek apa tuh? Dari aspek digital transformation. Untuk industri kesehatannya? Untuk industri kesehatannya. Oke. Dibandingkan dengan Amerika? Dibandingkan dengan negara luar. Amerika. Patungan Amerika ya? Yes. Atau Eropa, oke. Jadi di kita itu saat ini, baru diskusi soal data yang terfragmentasi bagaimana cara kita bisa connect antar satu data dengan data lain, data kesehatan. Itu di industri kesehatan Indonesia. Yang itu pun juga belum selesai-selesai. Yang itu roadmapnya, dari Kementerian Kesehatan, juga baru dibuat kemarin di 2019. Oh my god. Sementara di luar udah ngomongin AI. AI, blockchain gitu ya. Kita masih di situ. Tapi gak apa-apa, ini satu langkah maju ya dari kita. Karena kita fokusnya udah bener nih. Paling gak udah mulailah, bergerak ke sana. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, kemudian di data itu sendiri, ini kita masih terpisah-pisah, terfragmentasi antara primary care, tingkat klinik, dan tingkat rumah sakit. Oke. Jadi kalau di kesehatan itu kan ada, sistem lain kesehatan itu mulai dari primary care, ada dokter praktek pribadi, ada klinik, yang di rumah, yang di rumah, klinik, klinik pun ada tingkatan ya, ada klinik pratama, kita bilang ada klinik utama, dokter spesialis bisa praktek di klinik utama. Oke, oke. Di klinik ada yang bisa lakukan radiologi, ada yang bisa pemirsaan lab gitu ya. Sama seperti di rumah sakit, yang di layanan rawat jalannya. Nah, bedanya kalau di klinik, tidak bisa lakukan rawat inap, tapi ada klinik yang bisa rawat inap. Oh gitu, oke. Jadi menarik nih, industri klinik ya. Nah, kemudian kalau di rumah sakit, ada rawat jalan, kemudian rawat inap, kemudian ada operasi, ada intensive care, dengan tingkatan-tingkatan, ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, ini isunya masih soal, datanya itu mereka, kita lagi coba, bagaimana caranya bisa collect, atau menggabungkan data-data kesehatan itu, dalam satu database nasional. Indonesia saat ini, industri kesehatannya, sedang mengarah ke sana. Berarti sekarang itu, masing-masing klinik atau rumah sakit itu, pegang daganya masing-masing. Yes. Nah, ini yang menarik nih. Karena itu ribet banget. Ribet gimana tuh? Ya, kan misalnya gini, saya dulu rumahnya di daerah tertentu lah gitu ya, istilahnya rumah sakit, saya kan ke sana kan, data medisnya di sana kan. Ketika saya pindah rumah, saya pengen ke rumah sakit yang lain kan, kan data medisnya kan, tetap dipegang sama rumah sakit yang lama tuh. Jadi, nggak nyambung gitu, ketika kita masuk ke rumah sakit yang baru, kan seolah-olah kita stop over lagi. Karena dia nggak punya data historisnya saya kan, atau medical record itu kan. Dan saya punya temen yang, mengalami kejadian yang, yang mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang ngalamin itu ya. Gara-gara data medis yang dipegang oleh rumah sakit itu, dia kehilangan orang tuanya. Karena di rumah sakit, di tempat orang tuanya dirawat itu, nggak bisa mengakses data medis yang sebelumnya. Jadi terlambat penanganannya. Jadi terlambat penanganannya. Salah penanganannya. Sampai hari kehilangan orang tuanya. Nah, itu kan, padahal itu kan basic rights menurut saya ya. Itu kan data gue gitu. Kenapa di-keep sama rumah sakit? Kenapa gue nggak bisa pegang? Hari gini di dunia digital kayak gini kan, kita sekarang lagi teriak nih tentang data privacy, data ownership. Kita semua lagi nuntut nih. Jangan sampai data-data gue yang megang Google, yang megang Facebook dan sebagainya kan. Makanya blockchain itu kan akhirnya menjadi populer sekarang. Karena kan itu kan mengembalikan kepemilikan data kepada yang punya kan gitu. Bukan oleh pihak-pihak tertentu kan gitu. Jadi sekarang ini sebenarnya, orang lagi teriak nih. Dataku adalah hakku. Nah, kalau di rumah sakit kan enggak. Dataku adalah miliknya rumah sakit. Dan rumah sakit punya kepentingan nge-keep itu. Supaya saya nggak kemana-mana kan gitu. Nah, sekarang gue minta pertanggung jawaban direktur rumah sakit. Apakah memang begitu? Atau saya aja nih yang kurang pergaulan ini. Jadi gini mas, menurut undang-undang kita, menurut peraturan perundangan kita, itu ada permainan kes 269 kalau saya nggak salah. Tahun 2008. Itu tentang rekam medis. Itu di pasal 12. Ayat 1 menyatakan bahwa, rekam berkas rekam medis itu miliknya rumah sakit. Eh, sorry. Bukan milik rumah sakit. Berkas rekam medis itu miliknya sarana kesehatan. Baik itu rumah sakit, klinik gitu ya. Berkas rekam medisnya. Di ayat keduanya, dia bilang, isi rekam medis itu milik pasien. Oke. Isi rekam medis milik pasien. Oke. Yang diterjemahkan menjadi sebuah resume medis. Jadi ada resume medis, yang memang itu jadi haknya pasien, dan itu bisa di print. Oke. Itu bisa dibuat, tapi diberikan hanya kepada pasien. Oke. Jika ada orang lain yang ingin menggunakan itu, itu musis pengetahuan pasien. Oke. Nah, seharusnya, nah kalau kita punya solusinya nih, tadi kan mau, misalnya di rumah Mas Indra, di satu daerah, katakanlah Jakarta gitu ya. Terus kemarin kan baru dibunuh ke Bali nih ya. Mau berobat di Bali. Gitu. Itu memang, kan gak mungkin bawa-bawa data, fisik kan ya, kertas gitu. Nah, tantangannya negara kita saat ini adalah, mulai dari situ sekarang Mas. Gimana caranya, kita bisa akses data, yang miliknya pasien tadi, di vaskes yang lainnya. Itu problemnya itu, karena memang, murni gara-gara teknologi aja, masih kerpas, susah ngirimnya. Atau memang, secara kebijakan rumah sakit, emang sengaja gak bagi-bagi. Itu kan, jangan bertanyaan kan. Kalau cuma sekedar mindahin, ya kan bisa di foto, kayak bisa apa, kayak sekali teknologi mah gampang. Iya. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Berikutnya memang, di rumah sakit, kalau ngomongin di rumah sakit ya, itu gak semua rumah sakit, sudah mengadopsi, teknologi, komputerisasi rekamedis, elektronik rekamedis. Nah, ini yang kita bilang, elektronik, medical record. Oke. Hanya rumah sakit, rumah sakit, yang punya modal yang baik, dan komitmen yang baik, bisa menerapkan, rekamedis elektronik, di rumah sakitnya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi, contoh tadi saya di Bali gitu ya, rumah sakit awal saya di Jakarta gitu ya, saya bisa dong minta sama rumah sakit Bali nih, tolong ambilin medical record saya, yang elektronik tadi ya, ya kan? Selektronik ya. Supaya itu tolong di copy, paste ke database kamu, sehingga kamu bisa treatment saya, sesuai dengan rekamedis saya sebelumnya gitu. Itu bisa gak? Bisa. Secara prinsip, secara undang-undang tadi, peraturan bisa. Karena, pasal 12 ayat 2 tadi, isi rekamedis, milik pasien, yang diterjemahkan oleh sebuah. Betul. Memang begitu undang-undangnya. Gak detil dong. Nanti kalau salah treatment, salah diakamedis kan repot. Summary-nya dibuatnya terlalu umum lagi. Sepanjang para dokter-dokternya, kita bilang input ya, kita bilang input data kesehatan itu benar, sehingga nanti pada saat resumenya, itu sudah menggambarkan data-data yang dibutuhkan oleh tenaga medis yang lain di tempat yang lain. Oke. Ini menarik ya, kalau kita mau debatin gak susah-susah ini ya, tapi paling gak ada solusi lah ya, paling gak summary-nya bisa diambil ya, oleh rumah sakit yang baru tadi ya. Itu dengan asumsi mereka secara teknologi digitalnya udah jalan. Kalau bagi mereka yang masih menggunakan berkas kertas itu, memungkinkan gak itu summary-nya juga dikirim, di fotokopi dan sebagainya. Memungkinkan. Jadi di rumah sakit, di klinik, itu kita ada namanya formulir resumo medis. Dan itu saat ini juga dipakai oleh industri asuransi untuk klaim kesehatannya. Iya, oke, masuk lagi ke disubsi digitalnya ini gitu ya, kaitannya dengan rekam medis tadi gitu, yang kita terlambat 20 tahun tadi ya, apa yang tersedia saat ini sebagai solusi untuk isu tadi tuh? Yang bisa jadi jalan-jalan startup yang malah garap itu. Justru kalau menurut saya memang mau gak mau, startup yang memang bisa melakukan disubsi itu. Karena. Oke, kenapa gak rumah sakit? Nah, ini dulu. Abis itu baru rumah startup. Nah, rumah sakit. Indusnya rumah sakit kami berusaha. Kebetulan juga kan saya ketua asosiasi rumah sakit swasta di kota Bekasi nih. Oke. Jadi banyak cerita sama teman-teman di direktur-direktur rumah sakit. Gimana kan? Kita berusaha menuju ke elektronik medical record. Cuma, tantangan atau barier utamanya adalah masalah kemampuan dari dokter-dokter kita untuk melakukan proses administrasi yang memang itu bisa jadi memakan waktu cukup lama. Karena ada banyak yang kita mesti isi. Jadi dari formulir yang tadi ya kertas, yang mesti isi tulis tangan, yang bisa cepat gitu ya. Dokter jadi banyak menghabiskan waktu untuk periksa pasien. Nah, ini mesti menyediakan cukup waktu, sekitar 5 menit mungkin untuk melakukan input. Belum lagi gap usia. Dokter-dokter yang sudah senior, itu juga butuh waktu untuknya. Jadi, untuk menyediakan, untuk menyajikan data yang lengkap saja, yang kita bisa nanti konekkan ke instansi lain, ke tempat lain, itu aja rumah sakitnya kerepotan. Itu kesulitan mereka di situ. Itu satu. Yang kedua, elektronik medical record itu ternyata mesti terhubung dengan beberapa layanan yang ada di rumah sakit itu sendiri, mas. Contoh, lab. Masihnya konsultasi ke dokter di rumah sakit. Ya kan? Masuk ke ruang poliklinik dokternya. Itu dokter mau instruksi lab. Nah, itu kan dia mesti input instruksinya di sistem itu, dan di sistem itu akan dibaca oleh pihak labnya di rumah sakit. Farmasi, obatnya. Nah, itu ngebangun yang se-komplet itu, yang se-komprehensif itu, itu ternyata tidak gampang. Tidak gampang karena apa tuh? Karena ada beberapa field-field yang mesti diisi sama dokter, yang memang nanti developernya, ini mesti bicara sama alat, misalnya di lab. Di lab itu ada device, yang punya LIS, kita bilangnya. Lab Information System, yang sudah bawaan pabriknya. Oh, artinya ada silo di sistem-sistemnya itu, setiap bagian punya sistem yang sendiri-sendiri, yang gak ngobrol, gak sinkron, gak connect, berdiri sendiri-sendiri. Betul. Itu challenge-nya. Itu yang pertama. Itu legacy ya, emang bawaan dari dulu udah begitu, mau dibenerin udah susah. Betul. Dan untuk ekosistem ini bisa saling bicara, menjadi satu ekosistem layanan di satu rumah sakit saja, itu juga butuh modal yang tidak sedikit. Nah, di Indonesia, tipikal rumah sakit kita, masih ada yang rumah sakit suasat, tapi memang melayani di daerah tertentu. Misalnya, kita gak ngomong di Jawa, kita ngomong di Kalimantan misalnya. Sebagian besar rumah sakit kita, yang jumlahnya ada 3 ribuan ini, 3.100 sekian ini rumah sakit, itu sebagian besar, hampir 70%-nya di Jawa. Wow. Itu jadi kendala juga. Jadi, di daerah-daerah lain, itu juga kesulitan kapital. Kemudian juga, sosiodemografi masyarakat sekitar. Oke, oke. Terkait penggunaan teknologi. Nah, itu juga jadi isu. Oke. Paham. Sekarang, startup. Nah, kan katanya kan tadi kan, dokter bilang kalau startup justru, yang harus ngambil peran di situ kan. Apa yang startup bisa lakukan? Dan sudah lakukan sekarang. Terkait dengan isu itu. Startup, ini punya framework yang sedikit berbeda, dengan industri kesehatan di rumah sakit. Atau di klinik pada umumnya, atau di dokter-dokter lah pada umumnya. Framework kita itu kan, kalau di startup itu kita trial and improve, trial and improve. Dan kita bekerja dalam skala kecil dulu, kemudian kita bisa scale up gitu ya. Nah, keunggulan startup di situ mas. Jadi startup itu kita bisa membuktikan bahwa, kalau misalnya kita lakukan seperti ini, ini works apa enggak. Nah, kalau misalnya belum works, kita bisa learning dari situ, kita bisa lakukan solusi seperti apa lagi gitu ya. Nah, startup bisa menjadi pendobrak disini. Karena penetrasi mereka ke industri kesehatan itu, tidak harus berupa menghadapi satu birokrasi yang cukup kompleks di rumah sakit. Rumah sakit kan jenjangnya ada mulai dari direktur, kemudian manajer, kemudian dokter-dokter, terus ada instalasi-instalasi tersendiri gitu ya. Itu satu kerumitan tersendiri itu dalam rumah sakit. Saya sendiri, itu pernah begitu gabung di startup, coba mendisrupsi data kesehatan ini mulai dari rumah sakit, itu satu tahun kita enggak dapat apa-apa. Rumah sakitnya dokter sendiri jenjang? Bukan, bukan. Oke, ada salah satu rumah sakit BUMN. Satu tahun, satu rumah sakit itu enggak beres-beres? Enggak beres-beres. Karena begitu kita come up dengan satu solusi, misalnya ini mesti seperti ini nih, cara kerjanya setelah kita empati ke staff, ke perawat, ke dokter, segala macam. Nanti ada aja dari sisi manajemennya minta begini, dari sisi pihak farmasi minta begini, dari sisi lah minta begini, akhirnya enggak jadi-jadi. Begitu. Akhirnya enggak jadi-jadi. Nah, kemudian, contohnya di klinik pintar, namanya juga klinik ya, startup akhirnya kita mulai dari, klinik. Karena? Di klinik, lebih sedikit effort yang dibutuhkan, untuk menembus birokrasi-birokrasi itu. Oh, kan lebih sederhana organisasinya. Lebih sederhana, tapi menggambarkan satu ekosistem layanan, yang komplit juga menurut saya. Iya, 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 iya. Di klinik ada dokternya juga, ada farmasinya juga, ada labnya juga. Jadi kayak rumah sakit mini lah. Cuma bedanya birokrasinya lebih sedikit. Dan akses kepada orang-orang kunci, juga lebih gampang. Keputusan lebih cepat gitu ya. Betul. Jadi itu alasannya kenapa, klinik pintar ngambilnya klinik ya, nggak rumah sakit ya? Kita lelahkan. Kita udah pernah coba di rumah sakit. Oh, sebenarnya ke rumah sakit dulu? Iya, itu tadi yang saya bilang tadi. Satu tahun nggak jadi apa-apa. Oh, itu startup yang sama yang diomongin tadi. Yang masuk ke rumah sakit setahun nggak apa-apa tuh, ya klinik pintar. Klinik pintar. Makanya waktu itu kita namanya masih Medigo. Terus kita ubah jadi klinik pintar. Medigo itu yang ke rumah sakit? Yang ke rumah sakit. Terus ada menyerah. Artifatnya. Artifatnya gitu ya. Nah, itu keunggulan dari startup kan. Kita bisa dengan mudah, mengambil keputusan lain gitu ya. Ini kalau nggak bisa di sini, ya kita coba cara lain gitu. Nah, salah satu yang kita memang selalu, apa namanya, kita bawa value-nya adalah kesehatan terhubung. Apa itu maksudnya? Jadi ya itu tadi, berdasarkan isu yang ada saat ini adalah data kesehatan yang saling terpisah-pisah tadi. Yang saling silo, baik di rumah sakit, di klinik, antar klinik, antar rumah sakit. Nah, ini startup kesehatan, terutama klinik pintar, kita hadir untuk menghubungkan itu semua. Oke. Nanti aku tertarik tuh, ngomongin tentang, tentang Medigo dan challenge-nya di rumah sakit. Kita kan bahas ke sana. Tapi Medigo namanya udah bukan Medigo. Iya, iya. Sekarang lebih bentar. Itu kan zaman dulu, waktu zaman klinik pintar sebelum pivot ya. Iya. Kan tadi kan data yang terhubung ya. Berarti kan itu akan menyelesaikan masalah yang rekam medis yang kita omongin tadi di depan. Iya. Oke. Gimana tuh konkretnya? Jadi apakah kemudian datanya dipegang oleh klinik pintar? Atau data tetap ada di kliniknya, tapi kemudian menggunakan platformnya? Jadi gimana tuh? How that really solve? Gimana klinik pintar menyelesaikan isu tentang rekam medis di level klinik? Yes. Jadi gini. Klinik pintar, waktu awalnya kita masih berusaha fokus di rumah sakit. Kita mulai dari rumah sakit. Kau itu kita berpikir rumah sakit ini, apa namanya, media yang tepat lah untuk melakukan ini. Ternyata banyak sekali tantangannya. Nah, kita berangkat dari sebetulnya namanya operating system. Oke. Nah, begitu kita ke klinik, yang kita lakukan adalah, kita, ruhnya klinik pintar tetap adalah digital. Digital technology. Berupa operating system klinik. Jadi kita menyediakan kepada teman-teman di klinik, sejauh-sejauh yang ada di klinik. Dan teman-teman pemilik klinik, itu sebuah operating system. Operating system ini, yang jika digunakan, itu semua data yang dibutuhkan oleh pelaku dokternya. Misalnya dia mau tahu apa, mulai dari pendaktaran, mulai kemudian masuk ke dalam poliklinik, dalam klinik kesehatannya, kemudian di farmasinya, kemudian sampai pembelian lab-nya. Itu terus dia. Sistem antriannya bahkan. Itu operating system yang kita nge-vlog. Oke, oke. Nah itu di klinik pintar, kita berikan gratis. Ah, oke. Kepada teman-teman yang ada di klinik. Pakai aja, gak apa-apa. Datanya jadi penulisnya apa? Sesuai dengan pelaturan undangan-undangan tadi. Berkas serka medis milik klinik. Oke, oke. Gitu. Nah, jika klinik-klinik ini memakai operating system kita, itulah yang kita bisa, jadi, premis kita adalah, jika dipakai, maka data itu harusnya bisa kita tarik. Tarik, baca. Iya. Dari satu klinik ke klinik yang lainnya. Jadi artinya, pasien ketika dia pindah klinik pun, dia bisa ngikutin tuh rekam medisnya dia. Yes. Nah, bahkan kita juga lagi develop sebuah aplikasi yang dikhusus pegang sama pasien. Jadi, yang tadi, pasal 12, ayat 2, isi rekam medisnya. Summary tadi itu, dipegang di handphone kita. Wah, cakep. Jadi, kalaupun misalnya saya pergi ke klinik yang tidak tergabung, klinik pintar, saya bisa tunjukin itu dong? Bisa. Cuman sayangnya tuh nggak bisa kejadian di rumah sakit. Betul ya? Kalau klinik, mungkin kita buatin OS-nya masih aman lah. Karena, most likely mereka belum punya OS kan? Belum punya operating system kan? Iya. Sementara kalau udah ke rumah sakit gede, udah kadung, udah banyak sistem, banyak kepentingan. Itu challenge-nya. Jadi, bisa dibilang memang, di industri kesehatan, tadi, dengan jumlahnya juga ya, jumlah klinik kan jauh lebih banyak. Betul. Ada berapa? Rumah sakit cuma 30%-nya dari, dari total klinik. Klinik itu ada sekitar 14 ribuan, termasuk dokter praktek pribadi. Jadi, yang klinik SD itu 11 ribuan. Dokter praktek pribadi, sekitar 3 ribuan something gitu. Nah, rumah sakit sendiri itu di 3.100 sekian. Oke. Berarti sekitar 4 kali lipatnya klinik ya? Yes. Nah, kalau kita, kita mulai dari, primary care tadi, di server klinik. Maka seharusnya ini, bisa solving problem, yang saat ini, kita lagi, bersusah payah nih kan. Iya, paling nggak di level klinik lah ya. Mudah-mudahan nanti, era rumah sakitnya tersadarkan, dan itu bisa dimainkan di level rumah sakit. Gimana tuh? Sudah mulai kayak gimana? Sudah mulai. Sudah mulai. Ada beberapa rumah sakit, yang memang, mengajak, apa, klinik-klinik, untuk menjadi bagian dari ekosistem mereka. Oke. Nah, cuma masalahnya, OS-nya nyambung apa nggak? Rumah sakitnya itu? Jadi, mereka punya OS-nya sendiri, klinik punya OS-nya sendiri, disambungin. Jadi, bisa bicara. Kan yang dibutuhkan, hanya resume medis tadi. Iya, iya, cuman kita butuhkan dari rumah sakit, rumah sakit yang lain dong. Yang itu yang masih challenge. Masih challenge. Oke. Kita kan balik ke challenge rumah sakit, tapi sebelumnya nih, satu hal lagi nih, yang juga seringkali, jadi pembahasan. Dan ini, ngetop banget, rising pada saat pandemi, yaitu telemedicine dok. Ya, bagi saya, dan keluarga, telemedicine tuh solusi banget. Apalagi waktu pandemi ya, kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Sering pakai. Sering mudah-mudahan enggak lah ya. Yang chat apa yang video? Maunya video. Orang Indonesia video. Harus lihat dokternya, muka dokter harus kelihatan gitu. Gue chat nggak tahu nih, siapa yang jawab kan. Tapi emang, nggak semua rumah sakit itu punya. Dan surprisingly, rumah sakitnya, yang saya biasa kesana, untuk keluarga saya, itu cuma pakai WA. Karena nggak punya sistem sama sekali. Jadi, pakai WhatsApp, kirim-kirimnya, janjian-janjian, habis itu sama susternya, dibukain video call, ya nggak apa-apa lah, lumayan lah. Yang penting kan, gue bisa ketemu sama dokternya lah. Bisa ngobrol gitu kan ya. Tapi ya itu, seringkali kita, kayak, iya deh, kita jadi kayak warga nomor sekian gitu loh. Jadi, dia melaini dulu yang udah dateng, yang ini, kadang-kadang akhirnya kita dapatnya buat jam setengah 12 malam, dan sebagainya lah. Pokoknya kayak, di sisa-sisa waktu dokternya, baru dikasih kesempatan gitu. Kayak, seolah-olah, ini serius apa nggak sih ini? Rumah sakit gitu. Dan ini rumah sakit gede loh. Malah yang lebih cepat adalah yang, aplikasi-aplikasi telemedicine yang, yang satap buan. Itu malah cepat banget. Kita bisa langsung ketemu sama dokternya, obatnya bisa langsung dikirim, so easy gitu. Tapi ke rumah sakit yang, justru jadi langganan kita, yang gede-gede itu malah justru nggak mengadopsi itu. Nah, aku pengen tanya, kaitannya gini, gimana sih pandangannya para dokter, tentang telemedicine itu? Jangan-jangan dokter, wah aku kalau nggak lihat fisik orangnya, nggak oke nih gitu kan ya. Itu bisa jadi, itu jadi alasan gitu. Atau mungkin kalau telemedicine, bayarannya lebih sedikit, apa gimana? Jadi males gitu ya dokternya ya. Nggak serius banget. Satu itu. Kedua rumah sakit itu sendiri, apa jajan-jajan dengan telemedicine, akhirnya penghasilan berkurang, atau mereka ribet aja, atau memang dasar, memang udah old mind, old fashion aja mindsetnya gitu. Apa sih ini? Aku pengen tau, dari sudut pandang dokter kayak gimana. Sudut pandang rumah sakitnya kayak gimana. Dan gimana, kemudian startup itu, bener-bener bisa mengkapitalize itu. Kalau dari sudut pandang dokter, tentunya telemedicine ini, bahkan kita udah ada undang-undang tentang telemedicine. Permenkes nomor 20 tahun 2019. Saat itu memang hadir di tantangan di masa pandemi. Kemudian ada lagi per konsil, peraturan konsil ke dokter Indonesia, itu nomor 74 tahun 2020. Kemudian ada lagi ke Menkes. Ke Menkes 4869, itu tahun 2021, yang juga melengkapi dari Permenkes yang sebelumnya ada, tentang telemedicine. Jadi telemedicine sendiri sebetulnya secara aspek legal, sudah, sudah apa namanya, sudah dijembatani oleh pemerintah. Namun memang ada isu soal, bahwa telemedicine itu hanya diperkenankan, kalau menurut yang tadi Permenkes tadi, 20 tahun 2019, antar FASKES ke FASKES mas. Oh, gak bisa ke pasien? Belum bisa. Dari pasien langsung ke dokter. Maka keluarlah, ke Menkes yang tadi saya bilang itu. Ke Menkes itu menjembatani, di masa pandemi, itu diperbolehkan. Khusus masa pandemi? Masa pandemi, itu diperbolehkan. Antara pasien langsung dengan dokter. Nah, itu dari sisi aturan mainnya dulu. Jadi, PR-nya nanti ke depan, kalau memang ini, ternyata menjadi salah satu, cara baru dalam memberikan lain kesehatan, aturan mainnya mesti jelas dulu. Nah, dari sudut pandang dokter, tapi kan saya gak pernah praktek nih. Tapi ngomong-ngomong nih, ngomong-ngomong sama dokter yang lain ya. Memang keterbatasannya, lebih kepada, kita itu ada sumpah dokter, yang memang harus memberikan, apa namanya, treatment terbaik, sesuai dengan, diagnosa yang mesti akurat, mesti tepat. keterbatasan telemedisin, atau telekonsultasi melalui chat, itu sangat terbatas. Yang seharusnya, kita tidak bisa menegakkan diagnosa pasti. Karena diagnosa pasti, serangkaian pemeriksaan, yang mesti kita lakukan. Kalaupun ada yang video, itu juga masih terbatas kepada, sekedar anamnesa, kita bilang, yang wawancara ke pasien, apa keluhannya, dan harusnya keluarnya, terapinya adalah, baru, memang menyesatkan simptomnya. Bukan tepat kepada, penyakitnya. Apa sebabnya, utamanya, diagnosa utamanya. Karena diagnosa kerja dokter, itu butuh sesuatu yang merisa. Jadi kalau dari sudut pandang dokter, kita, embrace itu, cuma, ada keterbatasan, yang kita mesti sampaikan itu. Lalu dari sudut pandang, klinisi, yang sering saya dengar, dari teman-teman. Kalau dari rumah sakit, rumah sakit mah, harusnya, segera, mengadop, sistem layanan, telemedicine ini, atau telekonsultasi ini. Karena data yang saya punya nih, sebelum pandemi itu, sekitar 19 persen. Jadi ada survei, yang datang oleh, perusahaan McKinsey. Mereka mau survei, di tahun 2020, pada bulan April. Itu pandemi sudah masuk tuh ya? Sudah masuk tuh ya. Sebelumnya, sebelum, sebelum ini, booming telemedicine, itu orang sudah pakai, konsultasi via, chat, sama dokter. Itu, sekitar, 9 persen. Oke. 19 persen. Sorry, 19 persen. Nah, kemudian, di masa pandemi, itu bertambah 10 persen penggunaannya. Oke. Tahun 2020. Iya. Nah, semakin ke sini, ternyata itu bertahan. Jadi, kalau bisa dibilang, harusnya rumah sakit, yang sudah pasti, sekitar 10 persen tadi, orang sudah mulai ganti. Ke telemedicine. Ke telemedicine. Cuman secara, aturan undang-undang tadi tuh, telemedicine, kan diizinkannya hanya selama pandemi ya? Yes. Nanti kalau pandemi dinyatakan sudah selesai, gimana dong? Masih bisa gak orang? Yang diizinkan secara di masa pandemi, langsung dari pasien ke dokter. Kan gitu. Nah, yang satunya lagi, tadi permain case tadi yang bilang, yang permain case. Yang fasquez ke fasquez. Itu fasquez ke fasquez. Itu masih terus bisa berlaku. kan kalau dari sudut pandang pasien kan, gak ada lulusan fasquez-fasquez kan? Yang saya pengen konsultasi ke dokternya gitu. Terserah deh fasquez-fasquez. Caranya kayak gimana emang gue pikirin gitu. Kalau katanya si pasien kan, berarti saya nih gak bisa lagi dong, begitu pandemi selesai, saya gak bisa lagi dong pakai telemedicine. Ini PR-nya pemerintah untuk menghitam atau putihkan aturan main ini. Karena jadinya, jadi abu-abu. Kan sementara kan udah banyak startup di healthcare yang justru bertumpunya pada itu dong. Layanan itu sebagai fitur utama kan? Kita mendorong pemerintah untuk segera meresmikan itu. Gimana caranya? Ini minat udah banyak. Ini teknologinya kami sudah punya. Bahkan kalau kita ngomong klinik pintar, kita klinik pintar itu punya telekonsultasi, bukan chat, tapi video. Video telekonsultasi. Dan itu terintegrasi dengan sistem klinik OS yang kita develop. Nanti dokter-dokter itu bisa melayani pasiennya, sekaligus buka rekam medisnya, sekaligus videonya ada. Nah. Dan pasien bisa akses sama lalu. Eh itu kan? Itu kita mendorong pemerintah. Gimana caranya ini Dilegalkan. Udah jelas. Karena demand-nya ada. Karena kemampuannya ada. Iya. Oke. Menarik. Saya juga ikut berharap supaya itu segera dilegalkan. Sekarang aku membalik-balik tentang rumah sakit deh. Tadi kan udah cerita ya, betapa sulitnya membantu rumah sakit untuk bisa transform secara digital. Padahal jelas-jelas dari sisi customer udah membutuhkan itu. Apalagi nanti misalnya orang-orang yang udah kadung terbiasa pakai klinik pintar udah nyaman semuanya lebih simpel data juga dipegang terus tiba-tiba dia ke rumah sakit yang branded yang gede terus kok begini gitu. Gitu kan? Kan ujungnya kan rumah sakit juga kan yang citranya jadi gak bagus gitu ya. Nah, dokter Eko tadi udah menyampaikan apa sih faktor yang menghambat. Nah, sekarang nih kalau dari sudut pandang orang startup dan juga yang pernah jadi top management di sebuah rumah sakit dan juga pernah jadi dokter. Apa menurut dokter Eko yang bisa ngebantu rumah sakit itu jadi lebih mudah proses transformasi digitalnya? Menarik. Ini sekaligus juga dokter Eko ini dia trainer di bidang leadership nih. Nah, jadi kita campur aduk semuanya nih. Perspektif itu semuanya gimana dok? Iya, menarik. Pengalaman saya yang ngelola rumah sakit dan pengalaman saya yang ngelola startup itu yang paling beda adalah culture. Dan kemudian framework cara kita bekerja. Termasuk dia way of work. Cara kita melakukan pekerjaan itu. Nah, di rumah sakit challenge utamanya atau gimana biar mereka jauh lebih baik mereka harus bisa apa ya menyesuaikan diri dengan cara kerja yang memang saat ini disrupsi itu kan terjadinya cepat gitu ya. Kemudian dinamis perubahan-perubahannya. Kita gak bisa lagi menunggu nanti deh gue liat dulu deh ini berhasil apa enggak. Nanti deh biar lagi dia yang kerjain. Culture seperti ini tuh di beberapa rumah sakit pengalaman saya memimpin rumah sakit juga itu terjadi. jadi mereka lebih ke culture fit-nya belum fit dengan apa yang diharapkan dari kondisi saat ini yang dibutuhkan di culture. Yang kedua ada kaitannya sama emang leadership tadi. Ketika keinginan untuk bersansformasi ada bahasa-bahasa transformasi itu didengungkan. Kemudian kita harus berubah. tapi dari sisi leadership-nya mereka gak tahu gimana cara mengimpulmentasi itu semua. Dan karakter seperti apa yang memang harus diutamakan ketika kita mau melakukan transformasi itu sendiri. Jadi culture-nya dan karakter orang-orang di dalamnya. Nah karena dokter itu unik ya. Kalau kita tahu kan ada division visioner pertama inovator early adopter early majority orang-orang nangkes nanya kesehatan isinya rumah sakit adalah mungkin para late majority jadi nunggu sampai udah proven semua orang udah pake itu baru dia ngikut. Iya. Sedikit sekali yang memang berani breakthrough kita pake dulu kita coba gak apa-apa salah gitu ya kita bisa evaluasi kalau kita ada learningnya gitu itu orangnya sangat sedikit nah kenapa tuh kenapa kok mindsetnya para nakes ya tenaga kesehatan itu kayak gitu tuh ada kaitannya mungkin sama pola pendidikan di kedokteran gitu karena kita memang terbiasa sesuatu itu mesti evident based oh iya ada evidentnya dulu proof dulu ada clinical trial sama sekian tahun gitu kan ya bener juga sih kalau dokternya coba-coba kan takut juga kita pasiennya iya iya bawa manajemen rumah sakit cara berpikir iya padahal gini kalau kamu menjalani peran sebagai dokter ya jangan eksperimentasi harus clinical trial harus proven gitu ya harus dapet persetujuan dengan teknik yang udah ditetapkan tapi kadang-kadang memang manajemen rumah sakit justru diisi oleh para dokter itu ya para nakes ya betul karena di bangunan-undan ngomong begitu kepala rumah sakit harus orang dokter oke padahal running hospital itu berbeda dengan practicing medicine loh skillsetnya mindset harus mengerti medicine betul iya betul tapi ngerunning sebuah bisnis kan it's a completely different game itu permainan yang berbeda gitu membutuhkan mindset yang berbeda juga oke oke itu itu yang bisa dilakukan sama industri rumah sakit atau klinik juga jadi dia mau melakukan transformasi jadi apa-apa harus nunggu proven dulu gitu kan wait and see dulu oke akhirnya jadi lama makanya terlambat 20 tahun makanya ini ada harapan baru nih dengan menteri kesehatan yang baru bukan orang kesehatan oh iya oh iya oke oke waktu awal Pak Menkes yang baru ini menjabat itu juga beberapa kalangan tenaga kesehatan oh bukan dari dokter ya tapi kalau kalau kita berpikir positif emang jangan-jangan butuh orang di luar itu yang membawa pemikiran baru ini cara kerja baru sehingga dia cepat oke oke menarik konkretnya nih dok misalkan kan dokter sendiri kan pernah pernah mimpi rumah sakit gitu dan melakukan transformasi juga kan di rumah sakit gitu dok ya tadi disebut culture dan leadership gitu dan juga tantangannya adalah ada dokter dengan mindset dengan cara pandangnya evident based tadi gitu dok hal apa sih kalau dokter punya saran nih kepada pelaku rumah sakit ya satu hal yang super important yang bisa langsung segera dieksekusi agar supaya percepatan transformasinya itu lebih terakselerasi gitu yang paling krusial yang dibutuhkan sama rumah sakit adalah pemahaman yang benar tentang tentang bagaimana kita melakukan transformasi itu jadi ada di rumah sakit itu ah kayaknya bisa nih saya karena kan isinya dokter-dokter orang dokter itu kan berpikir ah kayaknya saya bisa nih saya bisa melakukan ini tapi tanpa tau bagaimana sebetulnya yang benar itu dilakukan yang benar itu maksudnya transformasi digital yang benar transformasi digital yang benar transformasi perubahan-perubahan yang benar seperti apa jadi mereka mereka mesti punya pemahaman yang benar dulu soal itu karena gak cuma dapet dari buku gak cuma dapet kafe begini caranya ini caranya mesti ada mentor mesti ada apa namanya mau gak itu dokter-dokter di mentoring di bimbing kan udah pintar-pintar mentornya kalah kalah ini kalah gertak nantinya makanya itu yang the most important yang super penting kita mesti mau dulu mesti mau tau cara yang benarnya dulu ada keredahan hati untuk mau mempelajari cara yang benar di luar yang pakem-pakem yang biasa dipelajari di dunia miris itu yang paling penting ngomong saya sih karena setelah itu begitu itu punya pemahaman yang benar bahwa kita memang butuhnya oh kita butuh cara kerja seperti ini cara kerja kemudian kita butuh orang yang bisa melakukan trial dan improve dan hapsitasi ruang mereka tuh boleh membuat kesalahan yang harus dilakukan dengan metodologi tertentu yang mesti dipastikan dalam sekian waktu bisa ada sifatnya bisa ada hasilnya itu yang di dunia kesehatan di dunia rumah sakit di dunia rumah sakit itu kita belum pernah temukan gimana caranya menjadikan orang-orang rumah sakit punya pola pikir inovator misalnya punya champion-champion orang yang bisa melakukan disrupsi di dalam rumah sakit secara eja eksperimentasi karena memang itu beda banget dengan dunia medis pemahaman itu bahwa bisnis thinking dengan pemikiran yang lain desain thinking gimana caranya kita bisa ya excellent pertanyaan terakhir dok kalau tadi kita ngomong rumah sakit sekarang pelaku startupnya dengan ramainya distribusi digital di industri kesehatan di Indonesia dan juga menyadari Indonesia ketinggalan tadi ya 10-20 tahun kita market yang besar banyak yang harus dibenerin saya melihatnya itu sebuah opportunity yang terbuka bagaimana teman-teman nih yang ingin juga kontribusi di industri kesehatan sebagai pelaku startup yang ingin jadi bagian dari solusi itu menurut dokter apa nih saran yang bisa diberikan kepada mereka temukan masalah dan itu banyak ya jadi masalahnya bukan masalah memilih masalah yang layak untuk diselesaikan betul memilih masalah yang mana yang harus layak diselesaikan ketahui juga apa yang dibutuhkan sama demografi dan sosio demografi di Indonesia oh artinya maksudnya gimana kita gak bisa menyelesaikan masalah semua orang jadi harus spesifik itu per daerah per gimana tuh jadi Indonesia bukan cuma Pulau Jawa oh iya Pulau Jawa bukan cuma Jakarta iya iya solusinya ini mesti bisa menjangkau luas sosio demografi yang ada di Indonesia juga kemudian kan kita kalau di startup kan kita atau di dunia teknologi itu kita ada asumsi-asumsi fungsinality-nya security-nya 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 keempat asumsi yang basic ini mesti kita uji nah jadi pilih masalah yang memang betul-betul solving problem Indonesia itu gak cuma solving problem Jakarta iya 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 itu challenge-nya makanya kalau di Pintar kita mulai dari yang memang betul-betul paling fundamental untuk kami itu yang adalah kesehatan terhubung kita punya hashtag kesehatan terhubung bagaimana menghubungkan kesehatan yang ada di Indonesia dari Aceh Papua kita kan kemarin di klinik-klinik kita ada 150 jaringan klinik klinik-klinik itu kita sudah bisa menghubungkan membuktikan bahwa data yang ada di Aceh itu sama data yang di Papua itu bisa kita uji jadi betul-betul memilih solusi untuk masalah mana yang memang paling layak untuk diselesaikan di Indonesia iya iya dan gak usah khawatir karena kita punya banyak masalah jadi peluangnya banyak ya untuk dimainkan jadi itu tadi mungkin masih di bilang di awal kenapa orang sekarang banyak di apa namanya investment di health care kesehatan karena kita punya banyak masalah di kesehatan isinya masalah semua wow thank you so much dok sehat-sehat terus sampai ketemu lagi thank you untuk ilmunya terima kasih